Seperti kita ketahui dalam pembelian pesawat tempura Vale, Indonesia mendapatkan imbal balik berupa TOT dan Offset. Dalam langkah persiapan program Offset tersebut, delegasi dari perusahaan Safran Electronics dan Defense Perancis mengunjungi PT Pindad. Tujuan dari kunjungan ini adalah membahas lebih lanjut terkait kerjasama di bidang bom MK-8 untuk mendukung Highly Agile Modular Munition Extend Range atau Hammer, smart bomb yang nantinya akan digunakan di pesawat tempur Rafale, Indonesia. Perusahaan Safran sendiri sudah menguji coba AASM Smart Ammunition untuk pesawat tempur Rafale. AASM lebih kita kenal dengan sebutan Hammer atau Highly Agile Modular Munition Extend Range. AASM Hammer adalah sistem modul senjata yang dapat dilengkapi dengan berbagai sistem panduan seperti panduan satelit, pencari infra merah, dan laser. Menurut Safran, AASM Hammer dapat ditembakkan pada jarak antara 20 km hingga 70 km, memungkinkan pesawat peluncur untuk tetap berada di luar cangkauan pertahanan udara musuh. Kit AASM Hammer dapat dipasang ke bom dengan berbagai ukuran, 125 kg, 250 kg, 500 kg, dan 1000 kg. Untuk jet tempur Rafale, Indonesia memungkinkan ke depan akan menggunakan basis bom MK-82. Pindad berperan untuk memproduksi badan dan isi bahan beledak untuk bom. Dari segi bobot, MK-82 menjadi bom terberat yang operasional digunakan TNI AU dengan berat 227 kg. MK-82 dapat dilepaskan di hampir semua pesawat tempur TNI AU. Campuran bahan beledak terdiri dari TNT 80% dan bubuk aluminium 20%. Dengan kombinasi bahan beledak tritonal, efek daya hancur yang diperoleh bisa mencapai 18% lebih deset ketimbang beledak dengan bahan TNT saja. Sebagai pemudara, MK-82 diberi lapisan pelindung streamline steel casing dengan bobot 89 kg. Dalam desainnya, MK-82 sudah dilengkapi dengan sumpu dan 4 buah sirip. Ada pun kerjasama lain yang akan dilakukan PT Pindad dengan safran elektronik dan defense sistem Perancis, yaitu di bidang optronik, sistem kendali dan kerjasama lain yang akan digali bersama. Dengan kerjasama ini, ke depan Pindad akan memiliki kemampuan menghasilkan dan mengembangkan produk smart widget bom. Terima kasih telah menonton!